Gue mau bikin thumbnail, ini gue ngomong serius, gue pengen nangis karena gue gak tau ini apa Gue mau bikin thumbnail, nyari foto yang reaksi kayak gini kan Ini gue ambil tanggal 20 Februari Gue sendirian dirumah jam segini, nyokap gue baru mau berangkat ke rumah Dan dirumah sendirian ada chat-chat gak ikut, gue gak tau itu siapa coy Itu rambut, dan itu, itu rambut coy Itu bukan buntut kucing gue coy, ada dua, apa denger? Itu siapa, gue sendirian dirumah Gue mau nangis banget anjir Cukup di dua foto ini Ternyata ada di tiga foto Disini juga ada, cuma agak lama Ini kan ini ya Ini kan yang ini Terus ini yang ini Ini memang ada yang bermasalah sama lu, bukan gue doang kan yang bermasalah sama lu Berdua, baru dua Tapi mas saya baru dua juga editor gue Nah itu, semuanya kena nih gangguan nih Eh lu tidur lu, tidur lu gitu Halo Angkat dong Nyoror Nyoror by phone Kembali lagi di nyore Nyoror by phone Dimana gue teleponan langsung dengan arah sumber yang cerita pengalaman horornya Bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros Yang hobinya baca cerita horor dari kalian Apa kabar nih kalian? Semoga kalian sehat selalu Nah, tadi kan gue bilang Gue hobinya baca cerita horor dari kalian Tapi gue sama sekali tidak hobi Kalo gue nyeritain pengalaman horor gue sendiri Kenapa? Karena biasanya kalo gue ceritain lagi Dia dateng lagi, dateng lagi, dateng lagi Itu udah dari SD begitu terus Kan bikin hidup gak tenang ya Nah tapi setelah beberapa minggu gue ngalamin ini Gue akhirnya memberanikan diri dan memutuskan untuk cerita ke kalian Pengalaman horor gue yang baru-baru ini gue alamin Yang berturut-turut dan ada fotonya coy Dan cerita ini ternyata ada sangkut pautnya gitu sama editor gue Yang juga ngalamin teror yang sama Ketika ngedit video yang sama Spoilernya aja deh nih Dua editor gue itu dua-duanya pernah kena ganggu waktu ngedit foto gue Video maksudnya Nah salah satu dari editor gue Itu diteror barengan sama gue ketika ngedit satu video ini Bedanya gue waktu ngetake Dia waktu ngedit Gak usah banyak babi bu kita langsung lanjut ke ceritanya Tapi sebelumnya gue mau pastiin dulu Kalian udah subscribe belum ke channel gue? Kalo belum subscribe dulu sekarang Gue tungguin Udah? Oke Mari kita lanjut ke ceritanya Oke Gue ceritain bener-bener dari awal banget ya guys Jadi kan gue bilang Dua editor gue nih diteror Dan gue beneran baru punya dua editor gitu Dua orang yang pernah ngedit video gue Pertama temen gue nih Si Dane Dia pernah ngedit beberapa video gue Salah satunya yang ini Yang ngebahas tentang legenda Jalangkung dan kisah mistis dibaliknya Dane mulai ngedit video gue ini tanggal 3 Februari 2022 Nah tanggal 5 Februari itu harusnya hari postingnya Tapi siangnya tuh Dane ngechat gue Dia ngomong kayak gini nih Ginn Kayaknya ngaret dah Gue semalam gak kuat ngedit Soalnya ada something Gue otomatis nanya dong Something ini gak berbau horor kan? Eh taunya bener aja Dia diganggu Jadi ceritanya gini Dia lagi ngekat-ngekat video gue nih Nah tiba-tiba aja Ada suara kayak nyuruh dia diem Tiga kali tuh suaranya Kondisi awalnya tuh Dane ngedit Tanpa pake headset Jadi beneran langsung dari device yang dia pake ngedit itu Jadi suara gue ini kedengeran kemana-mana Bukan cuman Dane doang yang denger ya kan? Nah awalnya tuh Dane mikir Mungkin aja ini suara Itu tuh dateng dari video gue Karena dia kepo dan pengen mastiin nih Akhirnya dia pake headset nih Dan dia ulang lagi nih Di tempat dimana ada Gitu Tuh, pas dia ulang Itu sama sekali gak ada suara Ssss Ssss Yang dateng dari video gue Jadi dia mulai mikir nih Bisa jadi ini dateng dari sekitar dia Bukan dari video gue Udah lah tuh Dia cabut lagi headsetnya Dan dia lanjut nih ngedit Nah waktu dia lanjut ngedit Itu suara Ssss Muncul lagi coy Nyuruh si Dane ini diem Atau nyuruh Dane itu Berhenti ngedit video gue Dari situ dia udah yakin Ini bukan dari video gue nih Suara set 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 itu tuh Melainkan dari sekitarnya Akhirnya Dane menyimpulkan Kayaknya gue udah disuruh tidur nih ya Disuruh diem gitu Jadilah dia berhenti ngedit Dan tidur jam 1 malem itu Nah kalo kita gali lebih dalam lagi Di video Jalangkung ini Itu emang gue ceritain Kisah mistisnya Bokapnya temen gue nih Yang emang itu real kejadiannya guys Nah setelah videonya gue upload Temen gue yang ngasih gue cerita ini Gue suruh tonton dong Terus gue ceritain nih Kejadiannya si Dane Waktu gue selesai cerita Dia langsung ngomong Kamu salah besar banget Gin Gue tanya dong kenapa Di intro Kamu udah nyanyiin mantra Jalangkung Itu intro emang gue buat Waktu pertama kali gue nge-take Bukan kayak di tengah-tengah video Terus ditaruh di awal Kayak preview enggak Jadi emang Waktu gue nge-shoot video itu Gue nyanyiin tuh mantra dulu Baru gue ceritain nih Legenda Jalangkung dan kisah mistisnya Diawali dengan Nyanyian mantra Jalangkung Emang temen gue ini udah ngomong Gin nanti kamu waktu nge-take Jangan nyanyiin mantra Jalangkungnya ya Nanti ambil aja suara orang Abis itu taruh di video kamu Gin Dia udah ngomong gini Cuman gue nih masih bandel gitu Karena gue mikir Ya kan gue nyanyi satu bait doang gitu Jadi yang mungkin aja dateng Dan nyuruh si Dane itu tidur Udahan ngedit video gue Itu ya yang merasa kepanggil Karena lagu Satu bait Jalangkung itu Tapi gue jujur nih Waktu gue nge-take video itu Gue gak diganggu sama sekali Gak ada apa-apa ya Lancar-lancar aja Mungkin karena ya Gue nge-take nya itu siang-siang Cuman apes aja itu si Dane Nah lanjut ya Setelah itu gue ganti editor nih Namanya Bang Rian Dia juga ngedit beberapa video gue Dan waktu dia ngedit video kedua Yang ini nih Video ini itu isinya 4 cerita penampakan Yang beneran ada fotonya dikasih ke gue Jadi gue ceritain lagi Gue kumpulin jadi satu video gitu Di 4 foto penampakan ini tuh bener-bener jelas banget guys Waktu Bang Rian ngedit video ini Tanggal 23 Februari Jam setengah limaan Itu Bang Rian nge-chat gue Kayak begini Gue semalam nge-cut video lu Harusnya udah kelar Cuman gue disuruh tidur sama Mbak Kunti disini Menikinnya digoyang anjir Kaget dong gue Gue langsung nginget nih sama ceritanya si Dane Yang diganggu juga waktu ngedit video gue Taunya si Bang Rian juga inget cerita itu Nah setelahnya gue ketemuannya sama Bang Rian Dan dia nyeritain secara singkat Yang intinya waktu dia lagi ngedit video gue Yang deril penampakan ini Itu tuh kayak ada yang ngetok-ngetok Dari kamar apartemen unit sebelah Dan si manikin yang ada di depan dia Itu tuh bener-bener digoyang Bener-bener digoyang gitu loh guys Bukan kayak kegoyang Enggak Nah for your information aja Kenapa ada manikin disitu Karena tempat dia ngedit ini Studio nya Bang Jody Aditya Jadi emang di dalamnya itu ada manikin Yang kayak dibalut sama kain putih gitu Kayak gini Nah gue gak hiraukan tuh Udah lah Mereka ini yang ngalamin ya kan Bukan gue Sampailah tanggal 20 Maret kemarin Waktu gue ngedit thumbnail video gue yang ini Yang menceritakan pengalaman horornya Kalala Di Gunung Wilis Dan kebetulan gue belum foto Untuk thumbnail itu Jadilah gue cari nih Stok foto gue yang sebulan lalu Emang sempet gue foto Thumbnail tuh banyak banget Kayak foto reaksi kayak Udah lah gue cari nih Stok foto yang belum kepake Itu ada foto di tanggal 20 Februari Yang emang gue abis nge-tag 2 video Yaitu video tragedi Bintaro Dan drill penampakan Gue mulai nge-tag tuh Waktu tanggal 20 itu Sekitar jam setengah satuan siang Selesai sekitar jam setengah 3 Dan setelah itu Gue buat foto reaksi gitu lah Banyak tuh Lo bisa liat dah disini Banyak kan Ini emang persediaan buat thumbnail Sebelumnya Emang gue beberapa kali Udah ngambil dari Foto persediaan ini Tapi gue gak yang kayak Buka satu-satu gitu loh guys Yang jadinya semuanya keliatan Gue langsung ngeliat dari Gallery View itu Terus gue langsung milih nih Mana nih yang cocok Udah langsung gue kirim Gue langsung edit gitu Jadi emang gue gak sempet buka satu-satu Nah settingan di foto ini Itu masih live foto guys Jadi kayak beberapa detik sebelum Atau sesudah Gue nyekrek gitu Itu tuh dia kerekam Jadi kayak gif gitu deh Gerak guanya Nah hari itu Sore tuh ya Sekitar jam setengah 3 Atau setengah 4 lah Gue lupa Itu gue buka atu-atu nih Buat nyari foto tuh Thumbnail Gunung Wilis Pas lagi gue buka satu-satu Itu kan keliatan ya Yang gue gerak-gerak gitu Ekspresinya berubah Nah waktu gue swipe-swipe nih Kelihatan lah di salah satu foto Itu ada yang gerak di belakang gue Posisinya bener-bener di bawah jam gue yang ini Di bawah situ Dan kalo lu perhatiin nih Itu tuh cuman ada space kecil aja Ini gue tunjukin deh Gue tunjukin Nah tuh ini jam gue Ini space kecil disini nih Yang emang tempat gue naruhmu kena gitu Nah itu kasur gue Kalo kalian liat di foto itu Kalian bahkan gak bisa ngeliat kasur gue Berarti cuman ada space kecil yang ini nih Tempatmu kena gue gitu Nah disitu tuh ada Emang ada penampakan yang kalo gue liat ya Sekilas pertamanya itu udah jelas banget Kalo itu rambut hitam semua Dan rambutnya itu ikal Modelnya tuh kayak segi gitu kan Nah di foto pertama ini Dia keliatan kayak lagi nunduk terus ke atas gitu lah Kalo gue bayangin ya Kayak orang lagi sujud terus bangun gitu Atau kayak orang lagi mau sujud Nah ini dengan dia posisinya ngarah ke gua Ngarah kesini nih ya kan Nah di foto kedua Itu dia macam kayak ngintip gitu loh Kayak Gitu Dan dia ngeliat ke depan nih Gue gak tau ya dia ngeliat ke belakang atau ke depan Cuman kalo di bayangan gue Dia ngeliat ke depan ngarah kamera gitu Entungnya cuma rambutnya aja yang keliatan gitu Kagak mukanya Karena kalo kalian bisa liat ini rambutnya terurai kan Berarti kan dia tegak ke atas gitu Mukanya Dan kalo lu perhatiin nih Di beberapa saat di live foto itu Itu keliatan ada putih-putih Nih Keliatan gak? Nah hingga gitu Dan posisi putih-putih itu seharusnya Itu kayak baju Posisi emang baju gitu Kerah atau belakang baju ini Paham gak sih lu maksud gue? Liat lagi deh Gue Langsung nelpon temen gue Tata Karena itu gue bener-bener udah gemeter semua Lemes Tangan gue Kaki gue lemes Sampai gue loncat-loncat Supaya gue merasa kaki gue tuh udah kuat lagi Karena udah sangking lemesnya Gue gak suka nih ngerasa merinding yang kayak begini Dan sejujurnya manly gue ngerasa kaget gitu loh Kaget banget Yang ngebuat gue jadinya merinding gitu Kenapa gue kaget? Karena ini kejadiannya Sebulan yang lalu 20 Februari Gue baru nemuinya sekarang 20 Maret Pas gue nelpon Tata Kita selidikin dong nih ini apaan Karena si Tata ini masih kayak positive thinking Mungkin aja itu orang rumah lu Gin Mungkin aja itu adek lu atau nyokap lu Tapi gue udah yakin banget Itu bukan manusia Karena apa? Pertama Gue inget banget Waktu gue nge-tag 2 video itu Gue lagi sendirian di rumah Makanya gue adem-kayem tuh nge-tag 2 video Tanggal 20 Februari itu kan hari Minggu Hari Jumatnya Nyokap itu Siang udah berangkat ke Bandung Sampai hari Minggu Minggu malem baru nyampe rumah Nah, kedua Itu Gak ada Keluarga gue yang perempuan Punya rambut macam gini Yang ketiga Waktu itu Gue paling gak suka ada orang di kamar gue Waktu gue lagi nge-tag Karena itu bikin gue grogi Beda sama sekarang Gue harus ditemenin Karena sejujurnya gue agak Ketar-ketir gitu Karena biar si dia kagak berani lagi nih Muncul Gue gak sendirian Nah, keempat Itu posisinya kan gue bilang Beneran ada di bawah jam gue Sedangkan di bawah jam gue itu Cuman ada space kecil Yang tempat gue naro Mukena Dan sampingnya itu kasur Nah, kalo lu bayangin deh Nih ada orang yang duduk disini nih Nih ada orang yang duduk disini Nih ini kasur gue nih Ada orang yang di kasur gue disini Kan kagak mungkin Karena ini udah nge-cut dari sini Kasur gue gak ikutan ke frame Ya kan Jadi ini udah nge-cut disini nih Disini Dia udah nge-cut disini Pokoknya kasur gue gak ikutan dah Berarti dia cuman ada space disini doang nih guys Kita agak bawa ke bawah Nah, kalo kalian lihat nih ya guys Disitu tuh cuman ada space kecil ini Disini nih Yang tempat gue naro mau kena Dan itu di bawah jam persis kan Dia ada disini Possible gak posisi orang yang begini Sama begini Itu ada disitu Paham gak sih maksud gue Karena kalo misal dia ada di atas kasur gue Kayaknya gak mungkin Masa dia begini Terus dia begini-begini Kayak susah banget gitu loh Jadi yang kebayang sama gue Dia ada di sebelah kasur Di tempat yang gue naro mau kena Oke lah setelah itu gue selidikin nih sama Tata Waktu itu gue gak ada bukti nge-chat Ngomong kalo gue emang lagi sendirian dirumah Karena ini udah kayak hal biasa Gue ditinggal weekend sendirian dirumah Nyokap bokap ke Bandung Hampir tiap minggu kayak begitu Tapi gue inget banget waktu itu Jumat tanggal 17 Maret Gue live tiktok Dan itu kondisinya gue udah sendirian dirumah Nyokap udah berangkat ke Bandung Gue live nih Nyoror siang-siang di tiktok Cesa adek gue yang ada di Bandung Emang dia rutin nih ikutan live nih Nah bagi kalian yang sering nonton live gue Pasti kalian udah tau deh Emang Cesa juga biasanya kalo dia ada disini Dia ngikut live bareng sama gue Nah waktu live itu Dia nih ngomong di komen Kak Gina adek mau kesana dong gitu Terus gue bilang yaudah ikut aja Itu kan mama sama papa lagi di Bandung Nanti pas mama papa pulang Adek ikut kesini Nah dia bilang tuh yaudah deh adek izin dulu Gue pengen nunjukin klip Waktu gue lagi ngomong kayak gitu nih waktu live Cuman sayangnya somehow Tiktok itu error buat nge-save live gue tanggal segitu Nih liat sendiri Aneh Aneh Tanggal 20 Februari Sekitar jam setengah 4 Setelah gue nge-tag 2 video itu Dan thumbnail Itu gue emang nge-chat Cesa Karena nyokap tuh emang pengen balik tuh sore itu Gue chat dong Dek jadi kesini nggak ikut balik sama mama Maksud gue nih Dan dia bilang enggak Karena alasannya Hari Senennya dia ada vaksin kedua Di sekolahnya Dan disuruh vaksin dulu udah disini Jadilah tuh jam setengah 4 Gue tau si Cesa nggak ikut Itu kondisinya Nyokap bokap gue baru berangkat Kalo misalnya nyokap gue emang udah ada di rumah ini Gue ngapain lagi nanya ke Cesa Kalo dia jadi kesini apa enggak Kan gue udah tau nih Dia kagak ikut kesini Nyokap bokap gue cuman Nyampe berdua Jadi emang dari bukti chatnya si Cesa Itu udah bisa dipastiin jam setengah 4 sore Setelah gue selesai nge-tag videonya Itu emang gue masih sendiri di rumah Karena nyokap Bokap Masih OTW Dari Bandung Kesini Nah si Tata masih belum percaya nih Akhirnya dia bilang Coba mungkin aja itu Cesa gitu Padahal orang Cesa kesini terakhir pas tahun baru kemarin Terus gue minta lah nih rambutnya Cesa Ces coba fotoin rambutnya Cesa Gue udah tau rambut Cesa itu pendek dan keriting Bukan kayak yang di foto ini Dikirimin lah tuh fotonya dan bener gak mirip sama sekali Tapi mohon maaf gue gak bisa ngasihin tunjuk rambutnya Cesa Karena dia pake kerudung Suspek selanjutnya adalah nyokap gue Gue juga gak bisa ngasih foto rambut nyokap gue Tapi gue kasih deskripsi nih ya Rambut nyokap gue itu lurus Dan gak hitam semua Ada ubannya Jadi udah dipastikan bukan nyokap gue Bukan Cesa Dan gak ada lagi perempuan disini Selain kita bertiga Disitu gue udah menerima keadaan Kalo waktu gue nge-tag 20 Februari Itu emang gue lagi di Temenin Udahlah sore itu gue buru-buru Itu nyelesain thumbnailnya Gue upload video Gunung Willis Dan gue cabut ke rumah kakak gue Disitu gue cerita dong semuanya Uh pada merinding Kakak gue Ini iseng nih ngeliatin satu-satu lagi nih Fotonya Nah dia nemuin Di foto sebelum dua foto itu Ada lagi yang muncul Tapi di foto kali ini Itu agak akhir Dan dia keliatan dari bawah Dateng ke atas Kayak begini Awalnya emang gue gak nemu foto ini Karena gue beneran emang gak ngecek satu-satu guys Disitu gue mikir wah gila-gila Tiga foto coy Dimana posisinya emang sama disini Dan gerakan itu ya dari bawah ke atas Terus dari atas ke bawah Terus begini Kayak ganggu Bener loh Gue masih shock nih ketemu dua foto itu Eh dikasih lagi satu foto Double kill bener-bener Nah tapi disini gue tuh bukannya takut ye Karena ya gue tetep aja malemnya gue tidur disini Tempuk tetep dimatiin Tidur juga masih tetep di bawah jam 12 Jadi kayak gue gak takut sebenernya Cuman tuh gue gak sukanya Kagetnya itu loh Kaget gue Sebulan lalu coy Baru nemuin sekarang Gue gak takut juga Karena emang beberapa kali gue udah ngeliat Dengar Digangguin juga Jadi udah kayak biasa aja Kalo kita gali lebih dalam lagi Yang bikin gue makin duk-duk-duk Ketar-ketir gitu ye Foto ini gue ambil itu setelah gue nge-tag video The Real Penampakan dan Tragedi Bintaro Dan berketepatan Bang Rian itu digangguin waktu Ngedit video The Real Penampakan Sebulan lalu nih Kan gue jadi ketar-ketir gitu ye Masalahnya kerjaan gue baca cerita horror Tapi emang udah sering sih Orang ngomong ke gue Kalo lu cerita ini kayak begituan Gin Emang dia bakal dateng Jadi baca doa dulu Cuman Ya dateng dateng aja gitu Jangan yang kayak muncul di foto atau video gue Ya Kalo lu gaib ada disini Ya gue it's fine It's okay Jangan ganggu gue aja udah gitu Tuh Nah gue nih punya firasat nih Makhluk yang keliatan di live foto gue itu Mungkin aja salah satu makhluk yang Gue ceritain di The Real Penampakan ini Kalo di perasaan gue nih Ada cenderung ke satu cerita Yang di video The Real Penampakan itu Tapi gue masih belum yakin nih Akhirnya gue telepon nih Bang Rian Gue suruh dia cerita sedetail mungkin Apa yang terjadi Waktu lu ngedit The Real Penampakan ini Perkenalkan nama gue Rian Dan gue adalah orang yang Beberapa kali pernah ngeditin Videonya si Geros Yang mana itu adalah Tragedi Kereta Bintaro Drill Penampakan Sama Satu lagi Yang sama narasumber Jadi malam itu jam berapaan ya? Sekitar jam sebelasan gitu kalo ga salah Gue Studio buat ngedit video lu Karena emang Yes Cuaca memang agak gerak gitu Jadi gue ngeditnya di studio Terus Lama kelamaan Hampir jam 2 Sampai jam 3an lah gue ngedit itu Tiba-tiba Itu Pertamanya itu Dinding Sebelah Dinding studio itu Kayak ada yang gedor gitu Dok gitu doang gitu Gak kira apa kan Ya paling apa Binaatang atau gimana Atau orang sebelah Ngelindur atau gimana kan Dinding yang di Yang di Layar hitam itu Bagro hitam Nah itu kan sebelahnya Kayak tetangga tuh Yang gue kira tetangga Lagi malam 2 atau gimana Tapi kak Jam 11 Eh jam 11 jam 2 maleman gitu Jam 2 jam 3 gitu Antara jam segitu dah Pertamanya kan cuman itu doang Semadok gitu doang Seladak gitu Gue biarin aja Gue lanjut ngedit tuh Ngedit Lanjut ngedit Sampai gue ngedit di bagian Ini Fotonya Kak Nani ya Requestan lu kan itu Brightness sama Exposure nya kan dinaikin tuh Biar Kelihatan jelas penampakannya Gitu Nih dia lagi naikin brightness foto ini Kelihatan dong jelas tuh Emang ini narsis Nah pas gue lagi Ngoprek ngoprek itu gambar Itu dinding sebelah itu Kayak ada yang gedor gedor Gitu Gitu Masih tetep feeling Good aja gitu Pokok masih Positive thinking kan Nah Tiba-tiba Kan di studio itu Kan ada Manekin tuh ya Luna atau siapa lah itu Itu kan kadangkan Dikasihnya juga Hain putih Dislimiting Dain putih gitu kan Nah kebetulan Malam itu Manekinnya goyang Krrrr Gitu koknya goyang Begitu dah Langsung disitu Gue mikir Ini berarti gue harus tidur Daripada gue diganggu dong Karena ngeliatin video Apa ngerjain video lu Kemudian gue tidur Tutup laptop Langsung gue masuk ke kamar Gue tutupin studio Nah disitu Gue ngeliat Menekin itu goyang sendiri Begitu dah Gangguannya Ketika ngedit video lu Harusnya bisa ngelarin itu malem Video lu Jadinya Gak bisa gitu Karena diganggu Kayaknya memang ada yang bermasalah Sama lu Nah sebelum gue denger ceritanya Bang Rian nih Emang gue udah punya firasat nih Kayaknya Ini itu Yang dari Ceritanya Kanani Kenapa? Disini ada persamaan Persamaan Persamaannya adalah Si dia ini Emang ada namanya Tapi gue gak mau nyebut ya Nih namanya nih Dia ini Narsis Ngikut foto Di fotonya Kanani aja Dia ngikut foto kan Jadi itu kayak udah ada persamaan nih Kayak Kok agak narsis sih? Nah ceritanya Kanani ini emang serem banget Pokoknya intinya dia tuh kayak Pengen dibawa Dek! Sini apa? Sini apa? Goncu Goncu Bersin aku kaget Nah ceritanya Kanani ini emang walaupun singkat Tapi bener-bener serem Yang intinya Kanani ini pengen dibawa gitu Sama si Ini Jadi ya mungkin aja Karena gue nyebutin nama dia Dia jadi datang Dan jadi narsis ikutan foto Bareng gue Begono Jadi ya begitu guys intinya Ya Cukup membuat gue takut sih ya Sampai sekarang pun Gue setiap nge-take video TikTok maupun Youtube Gue harus ditemenin gitu Entah dari video call Atau dari adik gue Disini langsung ada cesa Dan jadi gampang kaget gitu Pengen dibawa Ya Gue tidak berharap ada lagi Kejadian-kejadian Begimana-begimana Karena Kerjaan gue baca cerita horror ya Gue gak mau diganggu Pengen hidup tenang gitu Jadi semoga aja gue Gak akan buat video Macem gini lagi ya Jadi tetap pada jalannya Menceritakan cerita horror Orang-orang aja gitu Yaudah guys Gue udah merinding nih Kalian udah merinding belum? Kalo kalian udah merinding Jangan lupa Subscribe channel ini Dan juga like video ini Komen part mana yang bikin Kalian merinding Dan juga Kali aja kalo kalian Punya teori-teori lain Kasih tau gue di komen ya Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Subscribe dan nyalain notifikasi Buat dapetin konten horror lainnya Juga like and share video ini Ketemen kalian yang bukan penakut Cek tiktok dan IG gue disini ya Gak merinding gak seru BONE BONE BONE